Halo, saya Ayu Krishna, School Support Program dan Environment Program Manager di Ayasan Bali Children's Project. Hari ini kita berada di Desa Nyalian, Kabupaten Pelungkung, di mana kita melunching program, environment program yang bertajuk Bali Green Communities. Kami bekerjasama dengan Bali Children's Project, itu sangat mengesankan bagi kami. Dan kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bali Children's Project, karena Bali Children's Project konsen dalam hal pengentasan sampah plastik yang ada di desa kami. Mudah-mudahan ke depannya, Bali Children's Project ini bisa berkembang, bisa melebarkan sayapnya lagi kepada banjar-banjar yang lain. Kami di sini selaku banjar dinas dan kemungkinan Desa Nyalian dan banyak adat kapit khususnya, akan tetap menjaga dan berkomitmen untuk melanjutkan program ini, yaitu Perang Sampah Plastik. Agar kami bisa terbebas dari sampah plastik. Nah, kalau dulu sampah plastik menumpuk. Pemerintah Kabupaten Pelungkung menyuruhkan kepada semua perbekal dan klien banjar dinas untuk mulai istilahnya perang dengan sampah plastik. Tapi perlu juga saya ceritakan, menanamkan hal tersebut kepada masyarakat sangatlah sulit sekali. Karena tradisi kita di banjar kapit khususnya itu di masing-masing perumahan keluarga masih ada istilah namanya tanah, sepih tanah itu tebel. Sehingga masyarakat dengan sendirinya elah haluk untuk membuang sampah di sana. Tadi pada kesempatan yang baik Niki, dalam pemungkutan sampah plastik sudah berjalan dengan lancar. Untuk kedepannya agar dibantu pas sampah, satu tong sampah setiap kepala keluarga, setiap pendudukan itu, biar sampah itu langsung dibawa keluar dan ditunggu oleh armada dari pihak yayasan, kemudian diangkut dan keramu melaksanakan gotong royong kembali untuk merusik sampah plastik. Nah disini kita ada kegiatan clean up atau bersih-bersih di lingkungan banjar kapit. Setelah sampahnya dikumpulkan, kami bantu untuk penyalurannya. Jadi kayak sampah organik, dikelola di sumbernya, jadi kompos ataupun di tebu. Nah sampah residu nanti dibantu dibawa ke tos. Sementara sampah organik, kami bantu tampung untuk dikelola lebih lanjut dan diseluruhkan ke industri darah luar. Setelah hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bali Children, yang dalam hal ini membuat satu kegiatan ekspan daripada kegiatan di bidang pendidikan selama ini, untuk mengedukasi anak-anak di bidang bagaimana anak-anak itu dari TK sudah diajarkan mengelola, memilah sampah dengan sebaik-baiknya. Kami berharap apa yang kami sudah miliki di Kabupaten Kelungkung, yaitu tos, tempat, olah, sampah, setempat, bisa diperluas sampai ke desa-desa. Ini kami sangat mendukung sekali program dari Bapak Bupati, program dari pemerintah, dan juga bekerjasama dengan Yayasan BCP yang telah mengedukasi dari sejak usia dini. Mudah-mudahan ke depannya masyarakat kita, keramu kita, kita lebih sadar lagi tentang bahaya sampah plastik ini, lebih-lebih apalagi sekarang sudah ada Yayasan yang sudah ikut, mendukung, mengentaskan sampah plastik. Projek akan berkoordinasi dengan perangkat desa, baik itu dari seadat maupun dinas, untuk menjalankan program ini agar sukses ke depannya. Untuk kegiatan hari ini, dari segi edukasinya, kami tidak pungkiri bahwa ini harus terus tetap berlangsung. Kontinuitas itu ada, agar program ini tetap sustainability. Di mana dalam proses edukasi ini tidak hanya ke masyarakat saja, tapi dengan anak-anak TK, anak-anak PAUD ini. Dengan program environment program yang bertemakan Bali Green Communities ini, di mana kita memiliki moto yaitu pilih pilah pulih, pilih lifestyle atau gaya hidupmu, kemudian pilah sampah yang dihasilkan dari gaya hidupmu, kemudian diharapkan dengan buah P di awal ini, lingkungan baik itu lingkungan rumah, lingkungan publik, masyarakat, kemudian juga dari diri kita sendiri secara jasmani dan rohani diharapkan bisa pulih kembali dan menghasilkan lingkungan yang sehat dan bersih. Itulah visi-misi dari program environment yang bertemakan Bali Green Community, yaitu dari orang Bali untuk Bali. Terima kasih telah menonton!